Kementerian Pertahanan Republik Tiongkok pada tanggal 3 Januari 2018 mengumumkan ransum atau makanan tentara generasi baru dan penerbitan kotak makan yang bisa dipanaskan. Generasi baru ransum tentara selain biskuit yang ragam rasanya semakin banyak, dan kalau dulu, daging kering yang disediakan dalam bentuk potongan kecil berubah menjadi besar. Bersama dengan itu, minuman energi menggantikan sereal dan kopi yang memerlukan air panas untuk menyeduhnya. Dengan demikian, memudahkan para tentara saat berada di medan perang. Ketua Divisi Pasokan Kebutuhan Tentara, Dio Yaakwe, menyampaikan, ransum generasi baru ini yang sudah melalui pemeriksaan Dr. Gisi terbagi atas dua macam jenis. Untuk jenis makanan utama secara khusus menambah ragam rasa dan jumlah biskuit. Untuk daging kering tidak seperti dulu yang keras, sekarang lebih empuk dengan potongan yang lebih besar. Yang paling spesial adalah minuman seperti sereal dan kopi yang memerlukan air panas untuk menyeduhnya, saat ini diganti menjadi minuman energi. Dio Yaakwe menyampaikan, proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan mempertimbangkan juga cara kerja dari berbagai negara. Meskipun demikian, di Singapura yang terdapat 20 rasa, tetapi mempertimbangkan kebutuhan lapangan, maka dikeluarkan rasa dan kotak ransum yang sesuai dengan citra rasa tentara nasional Taiwan. Selain itu, yang juga menjadi perhatian adalah kotak ransum yang dapat dipanaskan. Sebenarnya, isi dalam kotak ransum adalah makanan yang sudah matang. Dengan menggunakan reaksi kimia dari batu kapur, sehingga setelah 15 menit kemudian, sang tentara bisa menyantap makanan panas yang ada dalam kotak makanan. Dio juga lebih lanjut membeberkan, selain daging sapi rasa kecap, kari, dan rasa lainnya, juga ada pilihan vegetarian. Namun, mempertimbangkan masa berlaku makanan tersebut, maka hanya diberikan pada saat tim penolong bencana alam yang akan berangkat melaksanakan tugasnya. Tentara Kementerian Pertahanan Nasional menyampaikan, Ransum tentara ini seharga 125 dolar Taiwan dan yang bisa dipanaskan seharga 200 dolar Taiwan.